perakaran yang kokoh sangat dibutuhkan untuk bonsai informal ataupun bonsai formal ya jadi kali ini kita akan program pemilihan akar dan pengurangan setelah itu akan kita membuat kerangka dasar pada bonsai anting putri ini oke jangan kemana-mana tetap di channel love bonsai oke kali ini kita ada materi anting putri ya bagi anting putri lovers Indonesia jangan lupa pantangin terus di channel love bonsai jadi kali ini kita ada bahan dengan bergaya informal ya karena sudah ada tekukan jadi nanti bonsai ini akan kita buat informal style dan pertama-tama langkah yang akan saya lakukan untuk membuat bonsai informal adalah pengurangan akar yang tidak diperlukan atau akar yang tumpang tindih ya dan akar yang terlalu rapat kita kurangi agar ada spasi diantara akar satu dengan akar yang lainnya jadi nanti untuk memudahkan kita membagi akar jadi tidak percabangan atas saja yang mempunyai anak cabang ranting hingga cucu ranting ya jadi akar pun juga demikian halnya dengan bagian atas jadi nanti ada akar anak cabang akar perantingan akar sampai seterusnya jadi jika dari awal kita kasih spasi seperti ini nanti kita akan mudah untuk membagi percabangan pada akar oke akan kita kurangi perakaran yang sangat rapat sekali jadi kita sisakan akar-akar yang bagus dan akar yang kokoh ya setelah nanti kita program akar tentunya percabangan atas akan beberapa percabangan akan kita kurangi juga dan sekalian akan kita buat kerangka dasar pada bonsai anting putri ini jadi akar seperti ini terlihat sangat rapat sekali akan kita kurangi untuk anting putri perakaran sangat cepat ya jadi media di dalam pot cepat penuh jadi sebaiknya untuk anting putri 6 bulan sekali harus ganti media potong akar agar pertumbuhan tetap subur dan cepat untuk kambium pemotongan cepat menutup oke sepertinya akar-akar yang kita perlukan sudah mulai nampak tertata bagus tapi walaupun seperti ini nanti suatu saat akan kita buat senatural mungkin ya jadi seakan-akan tidak ada campur tangan manusia oke untuk pengontrolan akar sudah selesai selanjutnya akan kita lihat percabangan atas mana yang dipakai dan mana yang harus kita potong ya jadi di bagian paling atas ada 1,2,3,4 cabang yang sejajar ini harus kita kurangi agar batang tidak besar atas ya jadi ini kalau kita pelihara semuanya otomatis pembekakan batang itu terjadi di atas jadi harus kita kurangi setelah itu akan kita lakukan wiring pada cabang jadi akan kita buat kerangka dasarnya dulu karena sebah bonsai akan indah jika kerangka dasarnya itu bagus jadi ibaratnya kita buat fondasinya dulu setelah itu kerangka dasarnya dulu itu hal pokoknya harus diperhatikan pada bonsai formal ataupun informal ya jadi ini akan saya buat cabang kedua pada bonsai anting putri ini setelah itu akan kita wiring cabang pertama padahal pun saya anting putri ini untuk teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe ya karena subscribe itu katanya gratis dan tidak dikenai biaya ataupun tidak didenda oleh pemerintah ya oke cabang pertama sudah cabang kedua sudah akan kita wiring cabang terusan ke arah mahkota jadi ini cabang nantinya ini cabang ke arah mahkota sekaligus terusan batang untuk anting putri mudah patah ya jadi seharusnya kita pelan-pelan biar tidak terjadi patah cabang oke seperti inilah kerangka dasar atau kerangka awal bahan bonsai anting putri semoga semoga tutorial hari ini bermanfaat bagi saya sendiri ataupun bagi teman-teman yang masih pemula jadi jadi hal terpenting membuat bonsai informal ataupun formal adalah program makar kerangka dasar setelah itu anak cabang anak ranting dan ranting mengikuti ya oke sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video yang akan mendatang saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh